Intro Kelenteng Po An Kiong di Jolan Merdeka Barat, Kota Belitar, terbakar pada Senin 22 November 2021 sore. Diketahui, Kelenteng Po An Kiong telah berusia 138 tahun. Salah satu pengurus Kelenteng, Alex Wan Kiong, mengaku sedih si jago merah menghanguskan ruang sembahyang. Dikutip dari Kompas.com, sejumlah saksi mata yakni Julius mengatakan api disertai asap keluar dari atap Kelenteng berusia 130 tahun itu, sekira pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Julius menyebutkan sekitar 15 menit setelah asap terlihat mengepul dari genteng Kelenteng, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas langsung berjibaku memadamkan kebakaran Kelenteng itu. Kendaraan taktis milik Polres Belitar, Kota juga diterjunkan membantu proses pemadaman. Diketahui api masih membara di dalam bangunan Kelenteng dan menghanguskan ruang sembahyang, di mana patung Dewa Dewi diletakkan sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Salah satu pengurus Kelenteng, Alix Wan Kiong, mengaku sedih melihat kebakaran menghanguskan ruang sembahyang. Ali menduga tidak banyak yang tersisa dari dalam Kelenteng itu, meskipun dia juga berharap ribuan buku yang disimpan di ruang baca bisa diselamatkan. Ali menduga kebakaran terjadi akibat korsleting kabel beraliran listrik. Menurutnya kebakaran tak terjadi akibat pembakaran dupa, karena setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat, aktivitas peribadatan di Kelenteng ditutup. Sementara itu, saksi mata lainnya Yulianto mengakui mengeluarkan mobil milik Kelenteng dari halaman. Yulianto bersama warga mengangkat mobil itu setelah menjemput pengurus yang memegang kunci Kelenteng. Hingga berita ini ditulis proses pemadaman api masih berlangsung dan atap Kelenteng mulai rontok. Meski titik api kecil masih terlihat di dalam Kelenteng, pemadam sepertinya telah menjogah api merembet ke bangunan lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!